Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ketemu lagi dengan Pak Irwan Kemarin kita sempat libur lama Selamat hadir kembali Di sini kita ketemu lagi Belajar di rumah lagi Semoga adik-adik semua selalu sehat Jangan lupa cuci tangan Menggunakan masker Dan adik-adik harus menjaga jarak antar teman Oke Kalau sudah kita ingat seperti itu Maka kita siap untuk belajar Baik kali ini cover depan kita adalah hidup rukun Oke buku kita kali ini tema 1 bertemakan hidup rukun Teman-teman udah pernah rukun kan? Bukan udah pernah lagi Pak Guru Sudah setiap hari ya Sudah kebiasaan kita untuk hidup rukun Baik kita akan coba Masuk ke pembelajaran pertama Sebentar untuk pelajaran pertama Ya silakan adik-adik buka bukunya Kita mau mempelajari mengenai hidup rukun Oke Kalau nanti di layar ini kurang berkenan Nanti bisa kalian buka sendiri buku di rumah kalian Oke Untuk subtema 1 Di sini adalah hidup rukun di rumah Ya Baik kita akan coba Mundur ke bawah Maaf ini agak lama Komputer Pak Gurunya Oke Yuk kita baca semua Supaya kita semuanya Lancar membacanya Yuk kita lihat sini Hidup rukun di rumah Ya Hidup rukun di rumah Subtema 1 Kita sudah sering melakukan ini Ya Baik kita baca Kita semua menginginkan suasana damai di rumah Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan Ayah dan ibu rukun Kakak dan adik rukun Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Jawab ya adik-adik Baik Kemudian di sini nanti kalian isi ya Kerukunan di rumahku selalu terjaga Bila aku titik-titik Kalian isi ya Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku titik-titik Nanti adik-adik isi di rumah Boleh di buku tulis Boleh juga di buku temanya langsung Kalau punya ya Pembelajaran pertama Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan rumah Oke Ayo mengamati Simaklah teks cerita berikut ini Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin Nanti kalian baca di sini Suatu hari ayah membawakan Buah tangan untuk Mutiara dan Udin Ingat ya Kalau kita membaca harus lancar Ya kalau belum lancar Caranya kalian harus sering membaca buku Minta bantuan sama ayah ibu di rumah Ya Kita lanjutkan Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Ya Baik Mutiara dan Udin saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun Nah di sini ada yang dikotak seperti ini Ini adalah peribahasa Buah tangan bukan tangannya berbuah Tetapi artinya atau maknanya adalah oleh-oleh Buah hati bukan hatinya berbuah Tapi artinya adalah anak Ya Baik kita lanjutkan Halaman berikutnya Ya Baik kita lanjutkan